Taukah kamu, berdasarkan data PISA, PERS, dan World Most Literate Nation, peringkat minat baca siswa Indonesia berada dalam posisi terendah di antara negara-negara yang lain? Melihat fakta tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud No. 23 tahun 2015 tentang pendidikan budi pekerti. Salah satu poin penting dalam pendidikan tersebut adalah sekolah mewajibkan untuk menyelenggarakan program membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai setiap harinya. Diharapkan dengan program ini, siswa terbiasa membaca buku dan terbentuk budaya membaca di sekolah. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan dalam program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum hari pembelajaran dimulai? Pertama, membaca nyaring. Dalam metode ini, guru membaca buku kepada siswa dengan suara nyaring. Siswa mendengarkan dan menyimak dengan seksama. Yang perlu diperhatikan, guru selalu menjaga interaksi dengan siswa. Bisa saja saat dan setelah pembacaan buku, guru dan siswa berdiskusi mengenai isi buku. Kedua, membaca mandiri. Ketika waktu membaca 15 menit tiba, siswa dipersilahkan memilih dan membaca buku yang disukainya. Guru mendampingi kegiatan membaca ini dengan turut membaca buku pilihannya. Ketiga, membaca bersama. Guru membacakan buku kepada siswa di mana keduanya memegang buku yang sama. Guru membaca dan siswa menyimak dengan seksama. Pada siswa dalam jumlah besar, guru dapat menggunakan buku besar atau big book. Keempat, membaca terpandu. Dalam metode ini, guru membuat kelompok membaca. Tiap kelompok terdiri dari 4 sampai 6 siswa. Guru memandu siswa membaca bacaan yang sama. Guru juga dapat meminta siswa membaca secara bergantian. Setelah kegiatan membaca bersama selesai, guru mengajak siswa mendiskusikan bahan bacaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan membaca. Buku yang digunakan adalah buku bacaan selain pelajaran. Siswa diperkenankan membawa buku dari rumah. Kegiatan membaca berfokus pada sikap peserta didik dan bersifat memotivasi mereka. Kegiatan berlangsung dengan kondisi yang menyenangkan. Guru menjadi teladan membaca bagi siswa, sehingga guru turut membaca saat siswa membaca. Hal-hal yang biasa didiskusikan setelah membaca. Topik atau tema cerita. Tokoh cerita. Alur cerita. Pesan cerita. Pengembangan cerita. Agar tercipta budaya membaca, lingkungan sekolah harus kondusif bagi kegiatan membaca siswa, yaitu mendekatkan mereka pada buku dimanapun mereka berada. Sudut baca. Lokasi berada di bagian belakang kelas. Menyediakan buku-buku fiksi dan non-fiksi. Dihiasi poster kampanye membaca. Dapat diperkaya oleh buku yang dibawa siswa. Dapat berupa bacaan koleksi perpustakaan yang dirotasi secara bergirir. Pojok literasi. Dapat dibuat di kebun, halaman, kantin, koridor, area tunggu orang tua, serta area lain yang nyaman dan mudah dijangkau siswa. Dibuat aman dan menyenangkan dengan meja, kursi, dan atap. Koleksi buku dapat disimpan di rak beroda agar dapat dipindah-pindah dengan leluasa. Yuk, sukseskan program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum waktu belajar dimulai setiap hari. Semoga gerakan ini menjadi momentum bagi siswa Indonesia untuk membiasakan diri membaca dan menjadikan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan. Dan sukseskan Gerakan Literasi Madrasah MTSN 3 Kota Tangrang.